. Dewan Pengurus Kecamatan, Komite Nasional Pemuda Indonesia, melakukan giat sosial menjelang berbuka puasa, dengan berbagi seribu satu takjil di depan sekolah SMP Negeri 1 MAUK atau depan kantor Kecamatan MAUK, Kamis 6 Mei 2021. Kegiatan ini dihadiri oleh Bung Hadir, Ketua Majelis Pengurus Indonesia Komite Nasional Pemuda Indonesia, dan Elis Ratna Baikurnia, Wakil Ketua DPK KNPI, beserta anggotanya. Masyarakat sekitar begitu antusias dengan adanya pergerakan DPK KNPI berbagi takjil ini, selain pengendara mobil angkot, angkutan beskaryawan, dan kendaraan bermotor yang melintas tukang ojek dan warga setempat pun ikut membatu dan menerima takjil tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini DPKK KNPI Kecamatan MAUK, saya mewakili ketua, kita mengadakan pembagian takjil dengan tema seribu satu takjil. Mudah-mudahan kita harapkan apa yang kita donasikan buat yang pada lewat, berbuka puasa, itu bermanfaat buat semuanya. Dan kami berharap ke depan agenda ini akan terus berjalan selama di pengurusan kami. Bahkan inginnya lebih besar lagi, bagiatannya selain takjil. Mungkin cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah takjil selesai dibagikan, Bung Hadir dan Elis Ratna Baikurnia, berserta anggotanya, kembali untuk mempersiapkan Buka Bersama, di mana acara Buka Bersama bertempat di Aula Sekolah SMP Negeri 1 MAUK. Dari tinjauan wartawan Jurnal Media Indonesia, kegiatan berbagi seribu satu takjil ini berlangsung, masih mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tangerang, tanggal 6 Mei 2021, Suherman, wartawan Jurnal Media Indonesia, melaporkan.